Intro Jadi mengatakan aku gak memerlukan sorga, gak memerlukan pahala ini adalah dalam irama meningkatkan, dalam irama ilmu, masalah hakikat prakteknya itu adalah pengalaman pribadi masing-masing Bukan orang tiba-tiba begitu lah Orang beribadah kau mengharap sorga, memang gak boleh? Boleh Kalau anak tiba-tiba beribadah bukan mengharap sorga dan pahala, terus gak apa-apa Alu Allah, ente bohong, kalau yang bener gak akan ngomong gitu Dan tidak akan merendahkan orang yang dibawahnya Kalau memang dia sudah sampai mahkom tinggi ini, beribadah tidak mengharapkan sorga dan tidak mengharapkan yang namanya pahala, gak akan merendahkan Karena orang yang mengharap sorga sendiri mahkom ikhlas Dan gak ada dosa, dan mulia dia Yang dosa kan mahkom ikhlas yang masih ada riak tadi Itu ada dosa, ada ujub Tapi yang berbuat baik, berbuat mengamalkan ibadah, mengharapkan dunia, gak dosa dia Yang dosa yang ada unsur riak itu Bahkan yang ngomong, aku beribadah sudah bukan mengharap sorga dan bukan mengharap pahala Tapi menghadap Allah, itu bisa unsur riak besar ngomong terang-terangan begitu kok Nah maksud kami itu apa? Sekarang ada diskusi-diskusi Tasawuf-tasawuf palsu Bergadang sampai semalam suntuk ngomong tasawuf, ngakam, hakikat, ma'rifat, gini, 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 gak tahajutan Gak subuh berjamaah Gak ada zikir, hanya pandai saja Ini pandai ngomong saja Wah ya kok berbicara gini? Kok kita mencari dunia? Mencari surga? Surga kan selain Allah Yang kita cari hanya Allah Wah, muridnya matanya Top, kiai saya Jamnya hilang nangis Mobilnya lecet, riak Kalau orang sudah mahkom arifin itu secara otomatis dia tidak akan Terlintas di benaknya tentang urusan-urusan tadi, martabat di bawahnya Tapi bukan pura-pura Baik, kalau begitu Bagaimana kita akan sampai ke mahkom yang disebut adalah ibn Atwa'ila as-sakandari Matlabul arifina Matlab impian seorang arif para kekasih Allah adalah As-sidku fil ubudiyati Bagaimana kita serius dalam mengabdikan diri kepada Allah Hingga sampai nanti kita sampai mahkom Kita berbuat baik kepada Allah Melakukan ibadah kepada Allah Bukan karena mengharap pahala Itu proses Bukan mengharapkan surga Kalau di saat disebutkan surga Kabar gembira Tapi yang aku cari bukan itu Itu hati seruan yang kita cari Bukan kita dakwakan dengan lesan Itu nanti hakikan di dalam dirimu Gak perlu ngomong deh masalah ini Gak perlu ngomong Kalau ada orang sampai mahkom Kaya Kalau yang penting Allah ridha kepada aku Biarpun aku masuk neraka Itu kan mahkom dalam Di saat berucap begitu di luar kesadaran Ada Cuman ini biasanya kalimat-kalimatnya para ahli tasawuf ini Dibikin main-main untuk orang akhir zaman Ya kalau memang saya masuk oleh hurga Tidak ada masalah yang penting Allah ridha kepada saya Itu Kalau mereka dalam keadaan Yaqdoh Sadar dan sebagainya Gak akan mampu ngomong begitu Uang di neraka adalah hukuman Allah kok Baik inilah yang harus kita perhatikan Ilmu tasawuf adalah ilmu yang bagaimana membersihkan hati kita Perilaku kita Dan ilmu yang mengajarkan kita Bagaimana terus naik pangkat Bukan ngaku-ngaku punya pangkat Naik pangkat Terima kasih